Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman Ya jumpa lagi dengan saya di channel Andiwais Pada kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial Yaitu tentang bagaimana kita menyiasati ya teman-teman Misalnya salah satu tombol dari laptop ataupun PC kalian Itu bermasalah ya teman-teman Misalnya kalian ataupun laptop kalian mengalami error di salah satu tombol ya teman-teman Misalnya mengetik terus contohnya seperti ini ya teman-teman Misalnya ada salah satu tombol yang error dan mengetik terus seperti ini Ataupun huruf yang lainnya ya teman-teman Kalian nanti saya akan memberikan tutorial ataupun cara untuk menyiasatinya ya teman-teman Ataupun juga ada salah satu tombol misalnya tombol F Di sini mengalami error Silahkan nanti saya akan memberikan tutorialnya Tapi sebelum kita lanjut silahkan klik tombol subscribe bagi yang belum Dan silahkan klik tombol notifikasi agar kalian menjadi orang pertama Yang mengetahui tentang pembaruan ataupun video terbaru dari channel ini ya teman-teman Waktu teman-teman Untuk yang pertama silahkan kalian klik link di deskripsi ya teman-teman Saya sudah sediakan linknya di deskripsi Silahkan klik link tersebut Dan nanti teman-teman akan diarahkan ke Google Drive ya teman-teman Di sini tidak akan ribet untuk mendownloadnya Silahkan setelah itu kita klik download di sini ya teman-teman di atas Ya setelah itu kita download Kita klik di bawah ini dan klik show folder Di sini biasanya terdapat di tombol download ya teman-teman Oke setelah itu kita klik Saya akan pindahkan dulu ya teman-teman Saya akan cut ke D di sini Dan saya akan pindahkan ke sini ya teman-teman Silahkan klik kanan di sini Klik kanan dan extract here ya teman-teman Oke setelah itu klik di sini ya teman-teman Klik kanan lagi dan klik run as administrator Untuk menginstallnya ya teman-teman Klik yes Dan klik agree Dan klik install Oke setelah itu kita klik close Misalnya Aplikasi tadi tidak terdapat di desktop Silahkan kalian carinya di Windows Ataupun di logo Windows Di sebelah kiri bawah ya teman-teman Dan di sini sudah ada key tweak ya teman-teman Oke setelah itu kita klik Kita klik yes Ya seperti yang tadi sudah saya bilang Katakanlah di sini misalnya tombol F tidak bisa Ya tombol F tidak bisa Di sini kalian cari Di sini ada nomor 1 sampai dengan 135 ya teman-teman Di sini terdapat Angka-angka ya teman-teman Nah untuk melihatnya Dimana di tombol F itu Silahkan kalian cari Seperti ini ya teman-teman Misalnya kalian yang tidak bisa Adalah tombol F Silahkan kalian cari Seperti ini ya teman-teman Arahkan kursor Satu-satu Misalnya di sini nomor 44 adalah Save Terus setelah itu Kita cari satu-satu ya teman-teman Untuk 31 adalah A32 S Ya seperti ini ya teman-teman 33 D dan Ya 34 F Nah katakanlah F di sini Sudah tidak bisa ya teman-teman Maka saya akan menggantikannya Dengan tombol yang lain Yang jarang saya gunakan Atau misalnya Ada dua tombol Seperti tombol shift di sini Di sini simbol shift Ada shift kanan Dan shift kiri Maka saya akan menggunakan shift kiri Sebagai korban Untuk menggantikan huruf F Ya teman-teman Jadi nanti setelah kalian klik Ataupun kalian pencet tombol F Ataupun tombol shift ya teman-teman Maka di layar Akan keluar tombol F Ya contohnya seperti ini Katakanlah ini ya teman-teman F tidak bisa Maka saya akan menggantinya Dengan tombol shift Di nomor 44 Oke caranya seperti ini Kita klik Yang 44 Shift Dan kita ganti ke huruf F Yang sudah tidak berfungsi tadi ya teman-teman Oke setelah itu kita klik Remap key Dan kita klik Apply Maka otomatis Akan Ter-restart nanti ya teman-teman Oke setelah kalian di-restart Coba kita akan buka ya teman-teman Untuk mempertikannya Bahwa tombol shift Sekarang sudah berganti Ke tombol F ya teman-teman Oke Silahkan kalian lihat di sini Saya akan memencet tombol F Ataupun tombol shift ya teman-teman Saya akan memencet tombol shift Sebentar saya akan memperbesar Ya ini ya teman-teman Shift Maka akan berganti ke tombol F ya teman-teman Terus bagaimana teman-teman Misalnya Lebih dari tombol F Ataupun lebih di satu Yang error Ataupun yang rusak Tidak berfungsi ya teman-teman Maka teman-teman bisa menyiasatinya Sama seperti tadi ya teman-teman Cari di sini tombol yang jarang Kalian pakai Misalnya tombol Pitch up dan Pitch down Ataupun tombol Yang lainnya Yang jarang kalian gunakan Gantikan dengan Salah satu tombol Yang tidak berfungsi Ataupun rusak ya teman-teman Caranya sama seperti tadi Silahkan klik tombol di sini Misalnya Tombol yang jarang saya pakai Pitch up dan Pitch down Di sini ya teman-teman Maka caranya sama seperti tadi Kita klik Pitch up nya Dan kita pilih Misalnya Misalnya Di sini Tombol J Maka Klik Pitch up Dan di sini Cost new mapping Kita Klik Tombol J ya teman-teman Nah setelah itu Kita klik Remap key Dan klik Apply Setelah itu kita restart Caranya sama seperti yang tadi Ya teman-teman Nah sekarang Bagaimana Misalnya ada Salah satu tombol yang error Misalnya tombol I Ataupun A Error nya seperti ini ya teman-teman Misalnya Ngetik terus seperti ini Ngetik terus Misalnya A ngetik terus seperti ini Nah Caranya gampang sekali Kita Tinggal Pergi ke Key tweak ini ya teman-teman Disini cari tombol Misalnya tombol key Ataupun tombol A Ataupun tombol apa saja Yang error ya teman-teman Katakanlah Disini tombol Min Maka teman-teman Disini Klik disable key ya teman-teman Disable key Terus klik apply Nah Terus bagaimana Misalnya tombol A Yang error Disini kan tombol A Kan sangat penting ya teman-teman Kita matikan saja dulu Disable key nya Disable key Kita matikan dulu Dengan klik disable key Dan kita gantikan Ke Tombol Katakanlah Tombol yang tidak pernah kalian pakai ya teman-teman Misalnya tombol shift Ataupun tombol apa saja Saya contohkan disini Tombol shift misalnya ya teman-teman Dan kita Klik disini Ganti ke A ya teman-teman Ke A Setelah itu kita Remove key Dan kita klik apply Restart Oke seperti itu ya teman-teman Terus bagaimana caranya juga Untuk mengembalikannya ke pengaturan semula Caranya cukup gampang disini ya teman-teman Kita tinggal klik Restore all default ya teman-teman Maka semua pengaturan akan kembali ke seperti semula Restore all default Kita klik yes Oke setelah itu kita coba Setelah ini dikembalikan ke posisi default ya teman-teman Maka tombol akan kembali berfungsi Dan disini coba Saya akan menggunakan shift Apakah masih F Saya akan coba Maka shift berfungsi seperti semula ya teman-teman Itu tadi menggunakan Restore all default Secara keseluruhan Secara bersama-sama ya teman-teman Tapi misalnya kalian ingin satu-satu Silahkan klik disini Tadi shift dan Klik enable key disini ya teman-teman Berhubung disini saya sudah menggantikannya ke fungsi semula Maka disini ada disable ya teman-teman Tapi kalau belum ada Ataupun belum dikembalikan ke fungsi semula Maka disini akan enable key ya teman-teman Ya oke teman-teman Cukup sekian tutorial pada kali ini Semoga bermanfaat dan seakhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.